Halo semuanya teman-teman balik lagi hari ini kita akan coba sharingkan kepada teman-teman semuanya bagaimana strategi atau cara ya bagaimana kita exit dari pasar nah di video ini kita menggunakan MA25 ya teman-teman ya sebenarnya banyak sekali cara atau strategi yang bisa digunakan tapi dalam video ini kita fokus pada satu moving average yakni MA25 nah strateginya adalah dalam studi disini misalnya kita buy disini pada saat breakout ya teman-teman ya kita sudah buy disini breakout nah yang harus kita lakukan yang fokus kita adalah kepada moving average-nya yakni pada saat harga turun menembus MA25 ini pada kondisi ini apapun yang terjadi ya disitulah momentum untuk kita exit dari pasar sekali lagi kondisi apapun jadi fokus kita entah itu dalam keadaan profit maupun loss begitu harga turun dibawah MA kita harus segera jualan gitu ya teman-teman ya ini sederhana tapi ini menurut kami powerful asalkan teman-teman melakukannya dengan konsisten jadi sebuah kebiasaan atau habit seorang trader ya seorang berdagang saham di bursa apalagi yang baru memulai itu harus bisa belajar dari hal-hal kecil membiasakan ada pembiasaan nah kapan kita bisa entry kembali untuk masuk pada saat break kembali ya naik di atas MA25 kita bisa ikut naik jadi fokus kita adalah mengikuti trend mengikuti arus kemana harga bergerak gitu ya teman-teman ya terus pada saat kita momentum untuk exit kembali kapan sama seperti kejadian disini pada saat harga sudah turun dibawah MA selagi dia belum turun terus gitu ya teman-teman ya nah dalam contoh disini ini saat ini benar-benar berada di MA25 nya jadi apa yang harus kita lakukan ya biarkan aja harga masih di atas MA25 nah misalnya di keesokan harinya harga turun dibawah MA25 dan close dibawahnya ya mau gak mau kita harus sell jualan dalam kondisi profit tentunya karena kita sudah punya posisi dari harga sini seperti itu ya teman-teman ya itulah enaknya trading yang simple-simple aja gitu ya jadi lumayan juga simple teman-teman bisa fokus dalam aktivitas kegiatan utama tapi tradingnya juga tetap jalan yang penting pantau dan fokus di moving average 25 dalam satu indikator saja selamat mencoba terima kasih teman-teman dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax